oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel waru bingkai kali ini kita baru aja, ini dateng apa kirim? dateng kita dateng bingkai ukuran 40x60 sama 30x40 jadi dari tempat bikinnya dateng kesini buat kita segera distribusikan yang kemarin sempet tertunda cetakan-cetakan 40x60 walaupun 30x40 jadi banyak yang PO dan kemarin memang bingkainya agak lama ya datengnya dan kita jadinya karena harus ngejar untuk cetakannya jadi buat teman-teman disini kalau butuh bingkai untuk yang grosiran itu bisa langsung bukuin nomor yang ada di bawah sini ya kita taruh di deskripsi untuk pesanan bingkai-bingkai grosir untuk 30x40 sama 40x60 jujur aja kita sekarang produknya 30x40 sama 40x60 ya 30x40 sama 40x60 yang kita usahakan stoknya banyak tuh ya jadi stoknya kita banyakin supaya apa supaya kita selalu ready stok dan bisa jual dengan harga yang kompetitif mesin yang kita pakai sama seperti video-video sebelumnya kita pakai mesin Epson P6000 sama mesin D830 dan kita bisa jual harga 40x60 itu di angka bingkai dan cetak yang 100 ribuan 130 ribuan lah gitu kira-kira sampai video ini tayang 130 ribuan lah kira-kira gitu ya itu ya dan itu udah dilaminasi kanvas ya udah dilaminasi kanvas karena ini semua bikin tanpa kaca ya ada yang pakai kaca ada yang tanpa kaca gitu karena memang kacanya mahal banget ya jadi bingkainya itu perlu ini perlu apa sih namanya perlu disesuaikan lagi harganya karena kacanya itu yang luar biasa mahal mungkin teman-teman yang ngerjain bingkai pun mengerasain penaikan kaca yang signifikan jadi kita bikin produk yang tanpa kaca ada itu dilaminasi dan di lem nanti prosesnya kita kasih tau juga prosesnya lemnya dan kita juga udah ada yang di lem dan udah lagi di press nanti kita pasang juga untuk pengerjaannya jadi buat teman-teman yang bisnisnya sama ataupun yang punya mesin yang sama dan rata-rata yang subscribe di channel ini punya mesin dan bisnis yang sama kita jangan habis-habis ide kalau kaca naik yaudah kita jual produk yang tanpa kaca seperti itu kira-kira ya jadi ini bingkainya tuh jatuh ya tuh bingkainya kita stop jadi gak usah banyak variasi kita cuma stop warna putih dobelinen dan tanpa kaca dan ada juga stop yang yang pake kacanya juga sedikit karena kadang masih ada orang yang minta pake kaca repot kita kalau gak punya yang pake kaca juga jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk menyapa subscriber warung bingkai kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung di kolom komentar kita akan jual satu persatu kalau memungkinkan kalau misalkan tidak memungkinkan mohon maaf ya jadi memang kita ada dua lini ya jadi ada studio dan ada percetakannya seperti itu ya teman-teman terima kasih yang sudah subscribe yang sudah like komen yang sudah dukung channel ini sampai sejauh ini mudah-mudahan apa yang kita share itu bermanfaat dan tidak maksud menggurui karena memang kita tujuannya sharing dan kita tujuannya hanya berbagi yang hal-hal kecil lah gitu semua yang ada di video ini pengalaman pribadi bahkan review-review mesin itu kita tidak di endorse jadi kita memang review apa adanya jadi teman-teman kalau berminat untuk mau beli silahkan mau pertimbangan lagi silahkan karena pada dasarnya mesin-mesin yang terbaru itu ya mesin-mesin yang baik secara teknologi ya jadi kayak gitu jangan sampai salah kapra dan jangan sampai kalian jadi berpikir-pikir lagi tapi ngasih tahu kelemahannya supaya kalian dan teman-teman itu bisa siap dengan kelemahannya itu dan tidak kaget lagi seperti saya pada umumnya gitu ya terima kasih yang sudah subscribe dadah sampai jumpa di video selanjutnya semuanya selamat menikmati selamat menikmati